Intro Kabar perceraian putra mendiang Ustad Arifin Ilham, Alvin Faiz, dan Larissa Chow akhirnya terjawab. Menurut pihak pengadilan agama Cibinong, Larissa Chow telah mengajukan cerai pada Kamis 20 Mei 2021. Pihak pengadilan agama Cibinong, Dede, mengatakan betul sudah masuk hari ini sekitar jam 2 jam 3 sore. Ia juga menambahkan Larissa Chow datang langsung dalam pengajuan perceraian tersebut. Tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Larissa Chow datang sendiri ke pengadilan agama Cibinong. Sebelumnya pada Rabu 19 Mei 2021, pihak Azikra telah mendatangi pengadilan agama Cibinong. Namun saat itu belum ada pendaftaran pengajuan cerai dari Alvin maupun Larissa Chow. Rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow saat ini sedang menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan Alvin Faiz yang belum lama ini menuliskan kata-kata seperti berakhirnya rumah tangga tersebut dalam Instagram story miliknya. Ia membubuhkan kata The End menjadi tanda tanya besar saat rumah tangga keduanya dipertanyakan. Di sana, Alvin memposting foto dirinya dengan Larissa Chow dan juga adiknya Amir Azikra. Banyak yang menduga jika keduanya akan melepas Amir Azikra untuk menikah, tapi banyak juga yang menilai jika rumah tangga keduanya benar-benar berakhir. Sebelumnya pihak Alvin Faiz berjanji akan memberikan penjelasan mengenai hal ini, tapi hal tersebut tidak saat ini. Hal tersebut disampaikan manajer Alvin Faiz, Adit, saat dihubungi. Sebelumnya Alvin Faiz dan Larissa Chow menikah beberapa tahun lalu. Dari pernikahan itu, keduanya sudah dikaruniai satu orang anak. Terima kasih telah menonton!